Malah dielus-elus kepalanya, terus sini aku nih Berlalu Hiaaaan Saya udah 1 tahun 8 bulan ga liat itu Kamu bisa kalah sama dia Iya aku bisa kalah, soalnya aku sedih Padahal gampang ngalahin dengar Candy. Kamu sebelum tanding tuh harusnya ngobrol dulu sama aku. Gimana emang caranya? Dia tuh tinggal dibisikin aja. Gimana? Din, tobat. Ingat kan? Lalu disaat gitu kan. Jangan lagi ada tangis. Untuk apa sadi hati. Kang Sule menangis dunia tak... Wah. Eh adik aku no... halo adek kenapa? loh kenapa kok kamu nangis-nangis gitu sih? wah buruk kamu melakukan pelecehan kok kamu sama temen-temen kamu? ya ampun, tadi tenang aja nanti kakak bakal minta tolong ke bos kakak pokoknya kamu pulang sekolah langsung ke kantor kakak ya udah kamu tenang aja ya kakak bakal bantu kok ya aku tenang dadah dadah mengapa kau termenuh oh adik berhati bingung mengapa kau termenuh oh adik berhati bingung oh adik berhati bingung aku tuh paling gak bisa kalo liat cewek terus sedih bawahnya tuh pengen ke penghulu coba ceritain sama abang McRonal kenapa aku gak bisa liat kamu kayak gini aku gak bisa aku tuh senti tadi adik aku kan lopong terus katanya di abis dilecehin sama gurunya iya pegang tangan abang Abang belum pernah ngomong ini sama perempuan Aku janji Aku gak bisa liat Anak, perempuan, hidup sendiri di kota Terus gak aku bantuin Aku janji akan ngajak kalian kerja di kafe Dengerin janji abang Abang akan jagain kosan kamu Abang jadi penjaga kosan Enggak maksudnya bukan gitu Abang akan jagain adik kamu di kosan Abang jagain adik aku di kosan terus gak kerja disini Bukan gitu Maksud abang itu abang bakal ada disana untuk adik eneng dan eneng Bahkan biaya kosan eneng Itu keluarga eneng yang nanggung Abang 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 Pokoknya abang yang nanggung biaya kosan Berarti nanti kita patungan ya bayar kosannya Terus bayar uang sekolah adik aku Eh kan kosan doang yang sekolah juga Enggak apa biaya sekolah aku gak punya uang Jangan nanggung abang Abang kosan doang lah Udah kosan aja ya Ya udah gak apa-apa Biaya sekolah abang juga yang nanggung Tenang ada bos Tapi bang ngerti Eh jangan maksa aku pegang pegang nih Maksa-maksa saya Kalian tau gak kenapa aku diam Kenapa bos Aku tuh ngantuk Ini ruang kerja saya Ingat Kalau kalian melakukan mesum di ruang kerja ini Rejeki kita akan tertutup Klien-klien kita tidak akan datang Kalian tidak lihat CCTV Emang saya gak ngelihat lu ngerayu-rayu dia Lu mau ke kosan dia Lu mau jagain adik dia Dia Kamu suka sama dia? Iya lah Kau suka hal yang wajar Tidak ada masalah Tapi ada izin gak dari Irma? Kau tidak ada izin jangan Kalau saya Kalau saya masih sendiri boleh Orang masa Kemarin jalan-jalan Oke kita ke next ya Gingiran dia takut Gingiran dia takut Begini bos Pablo Jadi saya itu Mendapat keluhan dari Neng Vika Kalau adiknya itu Dapet pelakuan yang gak senonoh Apa? Sakit Dasar Viadab Artinya itu tidak mempunyai adab Kalau melecehkan seperti itu Siapa yang dilecehkan? Adiknya Vika Umur berapa? Dia masih SMA Rambutnya panjang? Rambutnya panjang? Rambutnya panjang Rambutnya panjang Rambutnya panjang Kita bukan mafia yang seperti itu bos Oke Jadi siapa yang melecehkannya? Rambutnya Opnum Guru Astagfirullahaladz Terima kasih Saya kalau melihat seperti ini Kayaknya saya akan bertobat menjadi mafia Kenapa? 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 Kan yang masalah orang lain Kenapa tiba-tiba tobat? Kan burunya yang masalah Burunya yang tobat Karena saya kesel Saya mau ceramahin dia Saya mau jadi ustad Kenapa jadi kesitu ceritanya? Gini aja Suruh datang adik kamu kesini Biar nanti kita ngobrol-ngobrol perlahan Karena perlu secara psikologis Dia itu perlu ditenangkan Iya Karena saya selain mafia Saya dulunya juga siap latih yoga Emang kalau yoga itu harus butuh Apa namanya? Pemanasan dulu ya? Perlu Pemanasan Pemanasan otak Konsentrasi dan yang lain-lain Oh iya 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 Mau ikut? Boleh, boleh Boleh, boleh Mau kemana? Mau ikut? Oh iya Mau ikut Oke Awal Iya Rusli Gimana? Saya baru tahu Dulu Oh dulu ya Dulu Berapa lama? Dulu Tapi menjinakkan kobra waktu itu Kan saya melatih yoga Melatih yoga buat menjinakkan kobra Gitu Sudah suruh kesini aja Ya udah aku bilangin sih pak Sudah dibilangin Dia mau kesini Mulang sekolah kesini Ini dia lagi jalan kesini Bagus Tapi kan bos sebentar lagi meeting sama mafia lain Kumpul mafia-mafia besar Mafia-mafia besar tidak penting bagiku Yang penting adalah Adiknya dia selamat dari cengkraman oknum guru Baik banget Itu tugas saya Masa kamu gak peka sih saya begini Ya aku pasti melindungi adik kamu lah Akunya juga kak Karena suatu saat nanti adik kamu akan menjadi adik Eh Baru sampai episode Bentar ya bos Tuh Kak Kak Aku Aku dilecehin kak Oh ini adik kamu Iya Nama kamu siapa anak Kamu duduk dulu deh Duduk-duduk Duduk dulu aja deh Namanya Ceritakan sama om Gini Gini Pak aku tuh kan Di sekolah Kan udah mau lulus gitu Udah gitu Aku ada kayak bimbingan belajar gitu Oke Sama salah satu guru aku Terus kamu dibimbing sama oknum guru itu? Engga Masalahnya aku disuruh ke rumahnya Sama temen-temen aku Udah gitu Aku malah dielus-elus Kepalanya Terus Sini aku nih Hahaha 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 Takut saya hilang Takut saya hilang Takut saya hilang Hahaha Saya mau ngasih tau ini ada merah-merah Gara-gara dicenggrem gitu Kalau di area luar nggak apa-apa Tapi kalau di luar kok Jangan nanti ada orang-orang Hahaha 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 Terus kamu Kenapa sama temen-temen kamu Kalau dilecehkan Tidak melaporkan Kepihak kepala sekolah Atau ke polisi gitu Atau kamu ngelawan sama temen-temen kamu Engga Aku kan anak baik Aku nggak ngelawan Eh Anak baik Kalau dielus-elus Masa nggak ngelawan Kamu ngelawan lah Jangan ngelawan kamu Anak baik Terus kamu dielus-elus Terus dilecehkan Terus dibalui Hahaha 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 Itu namanya bukan anak baik Anak mau Hahaha Atau mungkin karena kamu takut diancam sama oklu gitu Iya aku diancam Katanya kalau misalnya yang kamu ngaduin peristiwa ini Katanya aku nggak bakal dilulusin Aku bakal di jeblosin kata lu Marah nih marah 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 Si oknum guru itu tidak tahu siapa saya Enggak tahu Kamu nggak tahu saya Siapa Enggak Saya ini adalah Wisnu Taman Hahahaha 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 Mbak urusin Enggak Sebenernya saya tahu nih orang Siapa adiknya Mika saya kenal banget Saya tahu dari Mika Kan kamu itu jago boxing Dago pernah Kenapa pada saat itu kamu tidak melakukan itu Juga boxing Iya Emang kamu pernah boxing Boxing Iya Abis ditapok terus pusing kan Hahahaha 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 Kamu waktu boxing lawan siapa waktu itu Dinner candy Dinner candy Candy Hahahaha Itu temen saya itu Hahahaha Hahahaha Itu temen saya itu Iya Kamu bisa kalah sama dia Iya aku bisa kalah soalnya Aku Sedih Padahal gampang ngalahin Dinner candy Kamu sebelum tanding tuh harusnya ngobrol dulu sama aku Gimana emang caranya Dia tuh tinggal dibisikin aja Gimana Din Tobat Hahahaha 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 Tapi kamu gak kapok gak Aku kapok Kapok Gak mau tinju lagi Gak mau Gimana Kan kamu bukan tinju ya Bukan atlet Terus kamu tinju kena pukul gitu Pertama kali mungkin kena pukul orang disitu Iya Enggak sih Kan aku waktu latihan dipukulin mulu Amah coach Oh iya iya Maksudnya kan waktu Sebelum kamu menjadi seorang Oh iya itu Belum pernah Gimana rasanya ditabok-tabokinmu Sakit 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 Amah coach sakit banget sama Dinan gak Amah Dinan gak Dinan kakanya pukulnya tidak hanya tangan ya Dada juga ya Hahahaha Hahahaha Jalan-jalan Hahahaha 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 Ade saya tuh anaknya cengeng Dia tuh gampang kasian gitu pedes dong cengeng jadi dia cengeng iya gampang kasihan sama auron jadi sama lawannya kesakitan dia kasihan ah kalo tinju mah ga boleh kasihan gitu mah iya cuman kayak hati aku tuh nyes gitu pas dinar terdarah hidung sama bibirnya aku langsung dan itu dipukul sama kamu beneran apa mimisa karena pukul oh iya 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 oh jadi ketika liat dinar kayak di mimisa kamu jadi melemah iya adrenalinnya langsung turun langsung nangis aku menda aku orangnya gitu diri aku nangis ya diri nangis liat dinar berdarah itu iya oh jadinya ga lagi deh berarti kamu kapok lah ya ga akan mau mendalami itu ya ini kenapa sih bibirnya kok gini contoh ya dia kena filler ya dia tuh abis menyot belut ini tuh binatang kesayangan saya oh gitu bebek namanya berli kamu kan tinggal berduanya sama kakak kamu ya kenapa kamu ikutan gak bisa ya emang aku mau mau lah ya terus kamu untuk untuk bisa bertahan hidup katanya kamu ngamen juga ya iya dulu aku ngamen di jalanan di bus kamu sendiri apa sama kakak kamu sendiri kamu ngamennya di bandung karena kamu bukan asli orang bandung kenapa bisa tiba-tiba ada di bandung kabur kabur dari rumah setahun kabur setahun kenapa kamu bisa kabur gitu bandel apa kamu diusir ada sakit hati enggak gara-gara disuruh kuliah perhotelan aku gak mau aku mau nyedih kaji waktu itu ya kenapa kamu gak berdiskusi dengan orang tua gak mau orang tua aku pokoknya harus di perhotelan gitu karena bokap kan di hotelan nah disitulah sebagai orang tua itu kita harus bijak dan kita harus tahu anak arahnya kemana maksudnya pengalaman banget anaknya udah banyak ya katanya rencana mau bikin lagi ya apa gimana ini baru lima baru lima rencana mau bikin sebelas mau bikin sepak bola karena aku keturunan anak aku kan sebelah emak aku sebelas anaknya oh jadi mau saingan gak saingan juga ya ikutin aja lah sebelas juga cuma aku kan pengen anak perempuan satu lagi susah karena kan aku gak bandel sama perempuan hei salah bosan eh kamu nyanyi dong waktu kamu ngamen aku punya gitar tau enak aja gitar aku itu bos Pablo kamu tuh suka ngaku-ngaku kemarin waktu tetangga saya punya istri ini istri aku semua dia coba kamu nyanyi sedikit kamu punya lagu juga kan Ben ada hebatnya masih SMA dia udah punya lagu iya punya aib juga punya aku punya aib ya itu bukan aib masing-masing pasti semua juga mau di petik apa di kocok hahaha kensule kocok pegang-gagangnya hahaha ini ngomong-ngomong kenapa gitarnya ini sih ada ikat rambut ada ikat rambutnya ini ikat rambut aku emang ada rambutnya? ada di belakang sini lagunya judulnya apa? ini tuh yang lagu yang pertama aja dunia tak mengerti dunia tak mengerti dunia gak mengerti kamu gitu jangan lagi tanpa langgu kisah sedi masa lalu kita kan dapat menciptakan yang baru jangan lagi ada tangis untuk apa sedih hati Kang Sule menangis dunia tak mengerti hahaha 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 udah, udah, udah itu yang disebut dengan chemistry ketika nama gua dipanggil Kang Sule menangis ya gua harus nangis masa dia bilang nangis gua garu-garu hahaha tapi kan nangis harus ada sebab ya kenapa? orang disuruh manihia hahaha lagunya tentang apa sih? enak banget lagunya tuh tentang apa ya? kan sih aja deh terus jangan lagi terbalanggung kisah sedi masa lalu kita kan dapat menciptakan yang baru wah makanya dalem banget jangan lagi ada tangis untuk apa sedih hati kita menangis pun dunia tak mengerti ada jawabannya lagunya ada jawabannya yuk dunia pasti mengerti kalo kita pun mengerti jangan sampai dunia amruk kita juga amruk terus terus kalo kamu tak suka masa lalu biar aku ajak kamu kita pergi bersama-sama ke penghulu kalau gitu aku sendiri kamu meninggal ke penghulu biarkan saja aku nyeri hulu aduh hebat lagu siapa itu? lagu aku kamu yang nyiptain aku yang nyiptain berarti kamu bisa nyiptakan lagu dong? bisa aku fisiknya tuh nulis aja Kang Sule nulis? nulis aja terus kamu kasih tune-nya? iya aku nyanyi aku bikin nadanya bisa gak kalo kamu nyiptain lagu langsung gitu dikasih tema misalnya dari Keta dikasih tema lagu buat bapak kamu kamu yang maksa kamu sekolah di perhoto kira-kira kira-kira apa? kira-kira curahannya apa? Kang Sule dong yang main gitar oke saya jangankan main gitar saya dulu juara main bckar bckar apa? dari sini belah 3 grip aja ya iya Kang Sule itu dong nadanya oh pake mic oh ini kan lagunya D ya kamu ayo salam 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 bapak mengapa bapak kau paksa aku ingin sekolah di tempat yang lain mengapa bapak mengapa bapak aku sung sekolah di parawisata bapak bapak dengarkanlah isi hatiku ini aku ingin mengejar cita-cita mengejar cita-cita oh bapak oh bapak janganlah oh bapak janganlah dibaksa bapak bapak lihat ibu lagi tipes nih oke , oke kalau begitu sekarang saya siap membantu kamu ya tapi apa yang harus aku bantu dalam kasus ini Apakah aku harus ngomong sama Oknum Guru atau aku antar kamu ke kantor polisi? Hah? Antar kemana? Ke kantor polisi. Apakah kamu mau melaporkan kasus ini atau kamu ikhlaskan? Aku nggak mau ikhlaskan karena nanti jadi kebiasaan dan heavy. Terus nanti banyak korban selain aku. Misalnya adik kelas aku, kakak kelas aku, atau bangku kelas aku. Ya semuanya kursi, kakak kelas sekolahan. Uler-uler apa yang panjang? Uler apa tuh? Uler apa tuh? Uler apa tuh? Uler tangga? Emang iya? Malah gua tau kamu iya. Kalau mau ngasih pertanyaan lu tau jawabannya? Enggak kan gua nanya. Kau orang nanya kan nggak tau. Itu namanya tebak-tebakan cuy. Uler-uler apa terus ngepetetanggungnya? Nih uler-uler apa yang mau matok nggak jadi? Aduh apa ya? Ulernya alat. Ada gigi selalu diingkar nih. Emang begitu ya? Engga semua. Oh Oknum Oknum. Yang di Korea. Oh yang di Korea. Engga di sini mah enggak. Apa? Tadi di belakang ngomongin siapa tuh? Calek-calek apa? Hah? Ngomongin calek-calek apa di belakang tadi. Sekarang gini aja. Vika, Berliana sini. Aku sudah menganggap kalian itu adik aku sendiri. Ya. Ketuaan nih kayaknya. Bapak kali bapak. Ya bapak aja ya. Bapak aja. Aku sudah menganggap kamu adalah anak aku sendiri. Ya. Jadi. Aku tidak mau kamu terluka dan kamu trauma dengan permasalahan ini. Aku akan menjaga kamu selama ini. Aku lebih trauma kalau bapaknya kayak kamu. Eh. Gimana mas? Ya. Gapapa. Emang dia trauma. Gapapa. Ini trauma-traumanya. Kalau begitu. Aku akan datang ke kosan kamu. Untuk menjaga kalian berdua. Yuk kita kukusin. Eh sebentar nih. Sebentar dulu bos. Apa? Kita akan meeting besar sama mafia-mafia seluruh dunia loh. Gimana ini? Sama siapa itu meeting besar? Mafia? Hah? Mafia? Ini mah pia perempuan. Kalau itu laki-laki. Pak pia. Ayo. Laguna. buckle kanan. Menggunakan sua perempuan.